Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi di video saya yang kelima seperti biasa di video hobi traktir itu ada segmen makan bersama kita mencoba menggali profesi teman-teman yang mungkin kita sering ketemu setiap harinya tapi kita belum tau nih suluk-buluk di dalamnya nah karena hari ini saya akan wawancara dengan akang barber ya tukang cukur kan gak mungkin kita ajak ke tempat makan ya gimana cukurnya nah hari ini saya sudah ada di Saung Barber di daerah Jalan Mulan Asanuddin di Tanggerang nah hari ini kita sudah ketemu dengan akang siapa namanya kang di panggilnya kang siapa kang malih namanya muhammad aseb saputra dipanggilnya kang malih ya oke hari ini kita sambil cukur sambil ngobrol-ngobrol sama kang aseb nanti makannya belakangan aja ya kang ya buat makan siang ya kang ya oke ikuti terus video ini sampai akhir untuk tau gimana ceritanya kang malih jalani profesi kang malih sebagai barber ya oke 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 ya bisa bisa oke oke silahkan kang malih sambil ngobrol gak apa-apa ya kang malih ya oke kang malih nih asalnya dari mana kang malih asal dari Bogor jadi kang malih ini asalnya dari Bogor merantau di Tanggerang kang malih ya kalau menjadi barber atau tukang cukur itu ada sekolahnya gak sih kang malih sebetulnya ada oh ada sekolah sekolahnya ada sekolah hair style nya itu ada dan biasanya itu untuk sekolahnya minimal banget 3 bulan dan itu tuh maksudnya kayak langsung gak bisa jadi ya oh agar bertahan kayak kita hari ini diajarin ya misalkan kayak untuk styling styling dulu dan untuk berikutnya kita udah masih styling baru kita untuk gradasi oh gradasi iya baru kita ke poster wajah sama rambutnya poster wajah sama rambut jadi kadang-kadang orang minta rambut contoh undercut tapi untuk fashion mukanya itu gak cocok di undercut oh kadang kayak gitu kita harus bisa juga membaca dari rambut wajah gitu ya kita gak harus bisa ngilang styling rambutnya yang emang yang dia mau gitu kan kadang-kadang orang cuman yang gak tau model itu cuma asal penting asal pendek asal rapi gitu kan sebetulnya untuk di rambut itu gak kayak gitu sih mungkin paling susah karena permintaan itu minta gantengin kali Kang Mali ya sudah gantengin susah ya kalau mukanya untuk muka sudah permanen ya Kang katanya memang kalau cantik itu relatif tapi kalau jelek itu absolut katanya Kang Mali ini udah merit apa belum Kang Mali? merit sih belum oh merit belum ya benar-benar ini sebentar lagi kita doakan Kang Mali benar-benar lancar ya Kang Mali ya untuk profesionalnya mulai tahun berapa Kang Mali? sudah terjun di bar persia wah oke oke makanya sudah 8 tahun ya makanya cukup experience juga nih Kang Mali nih udah 8 tahun berkutat di profesinya ya nah terus kalau peralatan nih meskipun bekerja Kang Mali itu punya peralatan sendiri atau enggak sih? kalau untuk alat cukur? untuk peralatan khusus sih ada ada peralatan itu jarang saya bawa dan itu untuk biasanya kadang-kadang kita kayak lagi ada di luar baru saya pakai alat sendiri gitu oke mungkin sering ada pertanyaan nih kalau tukang cukur itu yang nyukur sih apa sih? nyukur sendiri bisa nggak kira-kira ya? kalau ngadep cermin mungkin kalau yang ilmu yang ada sakti bisa ya oh itu harus ada tingkatan level tertentu ya? udah sakti ya mungkin kalau yang sakti cukurnya bisa lepas tangan ya? sakti bisa rambut ya dia udah berguru di iklan berarti cukur sama tukang cukur juga lah ya? cukur juga biasanya main cukur-cukuran sama teman main cukur-cukuran kalau model rambut itu kan biasanya kan tren berubah terus ya? iya betul meskipun kalau cowok cenderung simple sih ya nah itu update sama model baru tuh biasanya gimana kamu lihat di mana? di Youtube kah? atau belajar dari atau emang ada lesnya lagi atau apa gimana kamu lihat? itu biasanya sih kalau yang di sekolahnya itu pasti yang sekolahnya ya pasti diterapin untuk model-model yang terbaru kayak gitu pasti di up to date terus sih untuk model-model baru dan untuk ininya sih kita lebih ke Youtube kayak gitu-gitu sih Youtube ya? oke bisa belajar dari Youtube ya? kalau biasanya kan di satu tempat cukur itu kan kadang-kadang tukang cukurnya ganta-ganti ya itu abang cukurnya kemana sih? maksudnya apakah memang di dunia perbar-baran itu cukup tinggi turn-overnya gitu ya? pindah-pindah tempat atau dibajak sana-sini gitu? itu kejadian gak sih Kang? itu sih ya kejadian juga deh kejadian ya? oh iya nah kalau jam kerjanya Kang Mali ini dari dari jam berapa sampai jam berapa Kang? kita biasanya bukan normalnya sih jam 9 sampai jam 9 malam cuman kalau untuk di Sabung Barber ini kita untuk tutupnya kadang-kadang ya tutupnya gak tentu ya iya kadang jam 11 jam 12 oke 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 denger-dengar cerita nih Kang Mali biasanya kan kalau tempat cukur itu kadang-kadang kalau ada biasanya kan kalau sendiri mungkin gak ada masalah ya tapi biasanya kalau ada pasangan atau teman kerja lain itu potensi untuk class-nya itu gimana Kang Mali? ada gak sih friksi-friksi gitu Kang Mali class dengan teman cukur mungkin yang ini lebih banyak yang langgan ini lebih banyak itu gimana Kang Mali? ada gak kejadian kayak gitu Kang Mali? ada sih banyak lah mungkin ya kembali lagi ke si stylisnya untuk jam terbangnya kayak gitu sih iya dia kalau yang udah mungkin udah jam terbangnya kayak sudah jauh dia pasti lebih paham kayak gitu kalau untuk solisinya pasti ada masih ada ya solisian ya kembali lagi ke dirinya sendiri nah ini udah dateng antrian ya pernah ada kejadian ini gak Kang? entah itu ke jadi pitak lah atau apa itu apa enggak sih untuk sekarang sampai sekarang ya udah gak pernah ya Kang ya nah paling sulit itu kalau ngadepin konsumen yang gimana Kang? yang tidur ke atau karena kan orang dicukur itu kan ngantuk ya jadi ketiduran nah itu gimana Kang ngadepin ngadepin ketiduran itu loh Kang diarahin terus palanya tuh turun lagi paling sulit biasanya gimana Kang? jadi kadang yang tidur sih gitu kan kadang-kadang kita tetep profesional iya kita kadang membangun gak enak gitu kan dan kita nahan satu nahan tangan begini nahan dan satu lagi tetep mega mesin iya makanya temen-temen kalau cukur usahain tidur dulu ya jangan tidur di tempat cukur kecuali emang pijitannya enak banget ya kalau udah dipijit boleh lah ya biasanya nih satu hari itu bisa melayani berapa sih rata-rata pelanggan ya Kang? kalau untuk disini sih nggak nentu ya kadang bisa hampir di atas 15 kepala untuk satu hari ini dan untuk satu orangnya misalnya sumpah sama saya bisa 15 kepala ya ya apalagi di weekend gitu kadang-kadang lebih 15 kepala ya 15 kepala itu yang dirasa badan itu paling paling berat itu apa sih Kang Mali? pinggang kali ya? pinggang pasti pinggang ya harus berdiri terus ya Kang? iya Kang Mali kan ini ini bekerja atau punya Kang Mali sendiri? sekarang sih untuk sekarang kita masih bekerja oke dan untuk kedepannya sih mudah-mudahan oh amin amin kita doakan ya harusnya memang kedepannya Kang Mali bisa punya barber sendiri ya karena udah tahu selok-beloknya ya betul jadi nggak dibohongin juga nanti sama karyawannya ya udah tahu ya nah ini Kang Mali kalau Pak Cukur kan kan nggak ada biasanya kan nggak ada bond kayak di Indomaret ya nah itu biasanya percayanya bosnya gimana tuh Kang? ya kita ini sih kalau di bidang rambut itu saling percaya sih ya harus saling percaya iya sebenarnya untuk si ownernya juga sebenarnya harus paham di dunia rambut juga sih oke oke jadi nggak bisa langsung tiba-tiba terjun ke dunia bisnis Cukur tanpa tahu gimana hari daily activitiesnya kalau dia emang tahu di font untuk kayak gimana di Cukur kayak gimana dia pasti lebih tahu gitu kan kalau kira-kira nih rata-rata tag tag homepage seharinya berapa sih Kang Mali? buatnya udah betul sih kita kalau untuk sekarang jadi 60-40 oh 60-40 60 buat barber 60 nya itu untuk barber tapi kotor oh kotor kan berarti sekitar 8.000 ya Kang Mali ya lebih 10.000 10.000 ya oke 10.000 ya oke jadi sekitar 10.000 per kepala ya oke 10.000 per kepala kalau dari tips gimana Kang Mali tips itu diserahkan untuk kita sih oke jadi udah nggak masuk ke barber lagi gitu oke oke untuk kayak semacam cuci kayak gitu tuh udah masuk semuanya ke kita jadi kalau untuk si openernya itu 60 tuh udah cuma dari potong aja sih kita potong ya oke terus sekarang kan ini musimnya covid ya Kang Mali ya ada penurunan homeset nggak Kang Mali? pasti ada sih pasti ada ya karena kan beberapa orang kemarin sempet nggak ke barber ya iya betul pada beli clipper sendiri iya cukur sendiri kadang yang udah pada baga gitu yang udah pada kontrol jadi udah nggak kenal lagi gitu kan iya 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 kontrol oke itu teman-teman tadi sekilas mengenai profesinya Kang Mali kedepan punya cita-cita nih buat bikin barber sendiri ya kita kita bantu doa mudah-mudahan Kang Mali bisa terlaksana cita-cita cita-citanya ee jadi nanti Kang Mali tinggal duduk jadi bos hehehe amin ya Kang Mali ya hehehe hehehe ini udah selesai nih tinggal oke kita lihat tuh sip kayak rapi teman-teman mantep memang nih Kang Mali nih hehehe oke selesai Kang ya oke sip oke terima kasih buat Kang Mali ya udah mau sharing ceritanya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman itu tadi kita sudah ngobrol sama Kang Mali yang berprofesi sebagai ee barber atau tukang cukur ee sesuai janji dengan Kang Mali hari ini kita sekarang kita mau beli makan nih buat Kang Mali ya karena harusnya segmen itu kita makan bareng tapi karena sambil cukur gak mungkin kita makan bareng oke sekarang kita cari makannya dulu kita mau beliin apa ya jidak yang bine kamu dia 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 Terima kasih telah menonton